Intro Proses identifikasi yang dilakukan oleh tim DVI telah mendapatkan data salah satu korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182 di Kepulauan Seribu, Jakarta. Data korban dengan nama Oki Bisma didapat dari penyamaan data berdasarkan EKTP dan juga data manifest seluruh penumpang pesawat Sriwijaya Air SJ182. Sample yang didapat berupa body part yaitu tangan kanan, hal tersebut memudahkan tim untuk melakukan pendataan identifikasi korban. Saat ini tim DVI masih melanjutkan pendataan identifikasi korban lain pesawat Sriwijaya Air SJ182. Terhadap kantong mayat yang kami terima, Pus Inavis kemudian melakukan identifikasi. Yang kami peroleh adalah body part berupa tangan kanan yang lengkap dengan jarinya masih bagus, sehingga itu memudahkan kami. Dan ketika kami lakukan pengidentifikasian, akhirnya kami bisa mendapatkan identitas seperti yang disampaikan oleh Bapak Karpenmas tadi. Ini alat kami. Jadi ketika sidik jari itu ditempelkan di alat ini, maka ini akan langsung terhubung dengan database yang ada di Dukcapil dan akan memunculkan kandidat. Dari Jakarta, Amarta, Aldi, dan Atalah melaporkan. Dukcapil dan akan memunculkan kandidat.